What I eat in a day part 7 edisi jajanan komplek di tontonan bola Hai bestie Hmm udah part 7 aja bestie Jadi disini aku mau ngejajan di komplek yang lagi ada acara bola kaki Nah langsung aja disini aku cari tempat parkir Baru saja markirin motor Langsung ketemu dengan cilok percilokan Disini aku beli cilok seharga 30 ribu Tahu pentol pentol tahu Pokoknya campur disini sausnya pakai yang pedes Nah makanan yang kedua disini aku beli bakso Harga per porsinya itu 15 ribu Nah disini aku tambahin saus Sambal, kecap, dan jeruk nipis Lihat bestie pentolnya ini enak banget Super duper dagingnya banyak banget Terus gue makan campur sama si ciloknya ini Malu banget disini aku dilihatin Bajak bocil karena kenapa sih makan Pakai disut gitu ya Lanjut disini aku beli es campur Satu porsinya harganya 7 ribu Dan ini ada isiannya jelly, melon Terus ditambahin sirup Nah ini aku langsung makan aja Isiannya ternyata ada tambahan kacangnya Sama rotinya Ini tuh enak banget Es campur yang menurut aku itu Ada rasa segernya Manisnya, gurihnya Karena semua ada disini Biasanya kalau es campur itu Rasanya itu kayak kemanisan gitu Terlalu nyedak Atau gimana sih? Gak tahu kok nanya saya Nah pulangnya disini aku makan bebek bakar Sama daging sapi yang udah digoreng Pertamanya udah dimasak sama mertu aku Cuma aku gak suka karena mertu aku masanya itu Hobinya pedes Jadi aku goreng aja gitu Biar gak kepedesan Ini rasanya gurih-gurih gitu Manis Pedes Semua ada Pokoknya enak Gue kasih dari Harga Eh eh Salah Apaan sih Tip pemulu Jadi ini dari Rating 10 Per 10 Enak Benerasanya Nah sorenya sekitar jam 5 sore Aku disini makan ayam bakar gratis Alias ayam bakar yang ada di rumah Terus aku tambahin sambal mata Disini daun jeruknya aku banyakin Karena aku suka daun jeruk gitu Kayak ada gurih-gurihnya Seger-segernya gitu Wangi gitu kan ya Kebanyakan ngomong gitu Perasaan dari tadi Nah ini tuh sebenernya tuh gak pucet Ayam Ayam bakarnya tuh gak pucet Yang seperti kalian lihat Cuma ini tuh Karena Mungkin kameranya ini loh Pucet jadinya kayak Tapi rasanya enak Westi percayalah Oke thank you yang udah menonton Bye